Di sini ada soal cerita lagi, Bella pulang naik kereta jam 4, tiba di stasiun jam 6. Setiap hari mengendari mobil dengan kecepatan yang sama, suaminya bertemu dengan dia di stasiun. Suatu hari Bella pulang lebih dulu 1 jam lebih cepat, dan tiba di stasiun jam 5. Suaminya pergi pada waktu seperti biasa. Nah ini kita tahu bahwa si Bella bakalan sampai stasiun sebelum suaminya datang, jadi Bella berjalan kaki. Suaminya dan Bella bertemu di tengah jalan, dan mereka tiba di rumah 20 menit lebih cepat dari biasanya. Berapa lama Bella berjalan? Kita di sini, di soal ini berhubung apa? Soal ini itu ada waktu, kemudian ada keterangan, setahu kita kecepatan sama. Gimana dari soal cerita ini kita terjemahkan ke dalam bentuk matematika, sehingga kita bisa menemukan jawabannya berapa lama Bella berjalan. Nah kalau stasiun ini, di sini gitu ya, setiap hari biasanya Bella sampai di sini, suaminya juga sampai di sini, pukul 6.00. Kemudian suaminya dari rumah, misalkan ini dari rumah, dia naik mobil, ke stasiun, dan tiba di stasiun juga pukul 6.00. Nah dari rumah, si suaminya itu pergi ke sini dengan waktu pada pukul, atau pada jam. Pada jam berapa gitu kan? Berarti pada jam 6 dikurangi waktu yang dia perlu tempuh dari rumah sampai stasiun kan? Waktu yang ditempuh oleh suaminya mengendari mobil dari rumah sampai stasiun itu misalkan T gitu kan? T waktu kita nggak tahu besarnya T berapa, tapi ini waktu yang diperlukan oleh suaminya dari rumah ke stasiun. Jadi dia berangkat dari rumah itu pada jam 6.00 kurang T kan? Karena dia sampai stasiun jam 6.00. Nah kemudian si suaminya balik lagi kan sama si Bella dari stasiun ke rumah. Nah dari stasiun ke rumah perlu waktu berapa? T juga kan? Nah kecepatannya sama, dia sampai ke rumah pada pukul berapa ini? Pada pukul atau pada jam berapa? Pada jam 6.00 dari sini kan? Dia dari stasiun 6.00 sampai ke rumahnya pada pukul ditambah T kan? 6.00 ditambah T karena dia butuh waktu T untuk dari stasiun sampai ke rumahnya. Berarti di sini pada jam 6.00 ditambah T. Jadi total waktu yang diperlukan untuk suaminya dari rumah ke stasiun, terus dari stasiun ke rumah lagi, ini adalah 2T kan? Ya, kan bisa dia mengerti. Kemudian pada suatu hari, Bella pulang lebih dulu 1 jam. Lebih cepat dan tiba di stasiun jam 5.00. Jadi di stasiun itu Bella sampai jam 5.00. Tapi si suaminya pergi pada waktu seperti biasa. Waktu seperti biasa itu apa? Ini kan? 6.00 kurang T. Jadi dari rumah, suaminya itu dari rumah, dari sini. Pada jam 6.00 dikurang T, seperti biasa. Kemudian si suaminya jalan gitu kan? Tapi ketemu di tengah dengan Bella gitu. Tengah jalan. Sebenarnya nggak di tengah jalan sih. Di antara, bukan di tengahnya ya. Di antara stasiun sama rumah. Dia jalan ke sini dan ketemu sama Bella gitu kan? Bertemu dengan Bella di sini. Di waktu tertentu dan tempat tertentu gitu. Tapi kita nggak tahu di tempatnya itu di mana dan perlu waktu berapa gitu. Nah, memang itu yang ditanyakan kan waktunya, jalannya berapa. Pokoknya mereka bertemu di tengah. Nah, informasi penting yang lainnya yang kita ketahui adalah dari mereka bertemu ini, di titik ini, pulang lagi ke sini, sampai rumah, diketahui mereka tiba di rumah 20 menit lebih cepat dari biasanya. Berarti kalau 20 menit lebih cepat dari biasanya, mereka itu tiba pada jam berapa? Berarti pada jam 20 menit dari biasanya. Kalau biasanya 6.00 tambah T, berarti 20 menit lebih cepat adalah 6.00 ditambah T dikurang 20 kan? Nah, sekarang perbedaan waktu yang ditempu dari jam 6.00 kurang T sampai 6.00 T kurang 20 kan? Ini aja kan? 6.00 tambah T kurang 20 dikurang 6.00 kurang T. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 2T dikurang 20 gitu kan? Perbedaan waktunya dari sini ke sini. Adalah 2T dikurang 20 menit gitu ya. Nah, kita tahu itu. Jadi, kalau misalkan 2T dikurang 20, waktu yang dibutuhkan oleh suaminya dari rumah ke tempat pertemuan ini, yang di tengah ini, kemudian dia balik lagi, adalah 2T kurang 20. Jadi, kalau waktu dari sini ke sini berapa? Yang dia waktu pergi suaminya aja. 2T kurang 20 bagi 2 kan? Berarti ini T dikurang 10. Nah, baliknya lagi. Dia juga T kurang 10. Kalau ini 2 ini ditambahin, jadi 2T kurang 20 kan? T kurang 10 menit, ini T kurang 10 menit. Sama kecepatannya. Nah, di situ kita tahu waktu yang dibutuhkan suaminya adalah T kurang 10 menit. Itu artinya apa? Kalau misalkan pada biasanya dia pergi ini, dengan waktu T, dia sampainya jam 6.00. Tapi kalau misalkan dia membutuhkan waktu T kurang 10, tibanya di sini jam berapa? Ini aja kan? 6.00 kurang 10 gitu. Berarti di sini tiba pertemu ini pada pukul 5.00 lewat 50 menit gitu kan? Karena dari sini 6 dikurang 10 gitu kan? 6.00 dikurang 10 menit. Jadi, jam 5.50 menit. Dia ketemu di sini, jam 5.50 menit. Nah, si istrinya atau si Bella dari stasiun jam 5 sampai tengah ini jam 5.50 menit. Itu artinya Bella berjalan selama berapa menit ini? Berapa lama Bella berjalan? Itu artinya dia berjalan selama 50 menit. Ya, itu jadi ini adalah menyelesaikan soal yang cukup abstrak ini. Cuma kita diketahui waktu-waktu aja. Kemudian diketahui semua yang kita ketahui di sini. Sebenarnya di sini juga ada waktu yang tidak terpakai seperti 4.00 ini. Kita nggak pakai ini ya. Ini ada waktu, ada waktu. Kemudian lebih cepat 20 menit. Yang kita nggak ketahui di sini adalah jaraknya dari rumah berapa atau jarak dari kantor ke stasiun itu berapa. Nggak tahu kita. Kecepatan suaminya juga kita nggak tahu berapa tepatnya. Kita ketahui cuman dia tuh kecepatannya sama gitu doang. dan informasi lain hanya dalam menit. Tapi cuman dengan informasi waktu-waktu ini aja kita juga sudah bisa mengetahui berapa lama Bella berjalan gitu ya. Di sini 50 menit tanpa mengetahui berapa kecepatan sebenarnya atau berapa jarak sebenarnya. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.